Oh, di kota katanya pengen jadi pilot atau nggak, Tuhan? Kenapa ya? Oh, iya, Tuhan. Tidak pengen jadi pilot? Tidak, Tuhan. Takut? Kena naik pesawat, ya? Tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Apa? Tidak boleh? Kenapa? Tidak boleh. Tuhan, adat. Jadi harus jalan kaki. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Saat ini saya berada bersama dua adik-adik kita dari suku Baduy Dalam, ya? Jadi senang sekali saya bisa bertemu dengan mereka secara langsung, ya? Ini namanya siapa, ya? Doni. Iya. Namanya? Simen? Siman. Oh, Siman. Siman usianya berapa? Siman. Kalau Doni? 16. Ini kenapa berada di sini? Sedang apa ya? Main. Oh, main. Main apa? Main di Cibe Leger. Main di Cibe Leger. Sama juga main di Cibe Leger. Berapa jauh jalan kaki dari Baduy Dalam ke Cibe Leger? Satu jam setengah. Satu jam setengah? Oh, sama. Nama desanya di Baduy Dalam apa? Cibeo. Dua-duanya dari Cibeo, ya? Kalau main di Cibe Leger, ngapain biasanya? Main-main. Nantari tamu. Nantari tamu? Dari Cibeaduy? Oh, tadi ada tamu? Tata. Dari mana aja? Tadi ada tamu? Nggak ada. Baru sini doang. Baru sini doang. Nggak? Sekolah nggak? Nggak. Nggak, ya? Sama nggak sekolah? Nggak pernah sekolah? Tapi bisa baca? Kenapa nggak sekolah? Boleh. Oh, aturan adat nggak boleh sekolah. Semua anak-anak di sana nggak sekolah? Oh, semua. Tapi bisa baca ya? Oh, sedikit bisa. Itu gimana ceritanya? Nggak sekolah, tapi bisa membaca. Dari apa? Bekas snek. Snek apa itu? Apa aja itu? Oh, makanan. Nah, kalau ini saya suruh baca nih. Apa bacaannya nih? Silih, ya? Kemudian ini apa bacaannya? Hampura. Wah, bisa, sahabat. Jadi, walaupun mereka nggak belajar di sekolah formal, tapi mereka bisa baca. Jadi, kalau setiap hari, kemana aja selama di Sibiu? Di KELADANG. KELADANG. Nah, sejak usia berapa ke LADANG? 5 tahun udah ke LADANG? LADANG, ngapain itu? Nanam kencur. Halo? Bersihin padi. Itu dari jam berapa sampai jam berapa itu kalau ke LADANG? Jam 7 sampai jam? Jam 12. Sama siapa ke LADANG? Setiap hari itu? Oh, setiap hari ke LADANG. Nggak ada liburnya? Nggak ada. Oh, Sabtu Minggu libur. Nah, Sabtu Minggu bisa ke mana kalau libur? Ini lah jalan-jalan. Oh, Cibelager. Selalu ke Cibelager. Cijahe. Ini kenapa bajunya hitam putih itu bisa dicitain nggak? Kenapa hitam baju ini? Jadi hanya boleh dipakai di Sibiu warna apa? Hitam putih. Warna lain nggak boleh? Ikat kepala? Oh, ikat kepala harus putih. Kalau baju hitam putih boleh. Atasnya hitam atau atasnya putih. Dan harus pakai sarung. Ini namanya sarung ya? Sarungnya buat sendiri. Beli? Beli di mana? Di sini. Oh, di sini. Tapi dibuat oleh orang badui? Iya. Enak dong setiap hari ke LADANG? Enak nggak? Enak? Kebiasaan. Kalau makannya apa di sana? Nasi, ikan nasi lagi? Lagi? Sayur-sayur apa? Oh, di sana banyak nggak anak-anak? Banyak? Ada berapa banyak di Sibiu? Banyak. 600 anak-anak? Bukan. Semuanya 600? Sama yang tua. Sama yang tua. Di Sibiu aja? Iya. Jadi kalau kalian udah pernah lihat anak-anak lain? Lalu gimana perasaannya? Gimana anak-anaknya sekolah? Hah? Pengen sekolah nggak? Oh, nggak ya? Kenapa? Oh, aturan ada. Tapi kalau misalnya ada yang mengajari sekolah, mau nggak? Oh, nggak mau? Ayo, udah kan aja. Oh, gitu. Jadi ini di Cibalege berapa lama? Manti pulang lagi. Tapi anak-anak di sana bisa bahasa Indonesia semua? Nggak semua. Ada berapa banyak yang bisa? Tahu, banyak yang bisa. Oh, banyak yang bisa. Kalau mainannya di sana apa sih? Kalau selain ke ladang? Main anklung. Bisa main anklung? Bisa juga? Nyanyinya bisa nggak? Tari-tarian? Kalau tari-tari di sana nggak ada? Jadi main anklung itu main pukul-pukul aja? Nggak. Jadi? Saya, saya dari Jakarta. Apa lagi mau ditanya? Gantian sekarang kita nanya. Saya dari Jakarta apalagi. Nah, di rumah depannya nih. Rumah siapa ini? Sarhan. Sarhan. Ini ada abang-abang dan kakak-kakak juga. Ada abang-abang dan kakak-kakak itu pakai kalung apa tuh? Kamu pakai kalung apa tuh? Hah? Mote itu apa? Sirikas badu di dua? Tidak. Tidak ya? Usianya. Usianya berapa? Oh, 18. Punya rumah seperti ini juga? Tidak. Kalau... Sama tadi namanya? Ah, Asiman. Kalau Asiman, dapat keluarga berapa ya? Tidak juga. Asim. Yang pertama. Kasih. Yang kedua. Nah, yang ketiga. Siapa? Kantik. Pempuan. Laki-laki. Di... Kalau di rumah rumah... Saya enggak ceritain. Kalau di rumah pangi-pangi itu ngapain? Keladang. Api keladang. Lalu... Siang? Siang. Siang geladang. Siang geladang. Main juga geladang. Mainnya apakah geladang? Mainnya. Kecil angin. Apa? Kecil angin. Kecil angin. Kecil angin. Kecil angin. Kecil angin. Kecil angin di apa ya? Tidak. Tidak. Oh, masih balik. Lalu kalau sore? Tidak. Tidak. Mana? Di mana? Di mana? Di ladang enggak? Oh, gabung sama teman-teman di ladang. Lalu malam? Iya. Sampai malam? Sampai pagi nginep di tempat di ladang. Tempat teman? Biasanya sebuah hidup. Bisa ada? Gini aja. Kalau ini enggak dicari nama orang tua? Udah bilang. Oh, udah bilang. Ini pulangnya kapan? Besok? Oh, nanti pulang. Jadi kalau cipa leger, makannya di mana? Beli? Di mana belinya? Di warna nasi? Makannya apa, Pak? Di warna nasi? Kamu tahu cita-cita nggak? Penginginan? Ya, apa pengennya? Pengen jadi apa? Setelah jalan-jalan ke cipa leger? Gak ada kemauan Gak ada kemauan Gak ada kemauan? Jadi pengennya tetap tinggal di badui dalam? Oh iya, kamu juga? Kalau tinggal di badui dalam, jadi apa? Petani, pedagang? Penang doang Penang doang Penang jadi petani? Penang ya Jadi mereka pengen jadi petani juga Meneruskan tradisi Jadi beda dengan anak-anak yang tinggal di kota ya Orang-orang di kota katanya pengen jadi pilot tau nggak? Apa ya? Oh iya, apa? Gak pengen jadi pilot? Takut? Takut? Pernah nanya pesawat? Gak boleh? Apa? Kenapa? Kenapa? Tidak boleh? Wah Tuhan, ada Jadi harus jalan kaki Kemana pun jalan kaki Kalau jadi apa ya Jadi disana yang boleh hanya jadi petani Pedagang boleh? Gak boleh juga? Gak boleh juga? Ada yang mau kerunjungi Kemana? Ke Cibio Oh, kena banyak pengunjung 1 minggu Kalau jadi ini cuma ada Ada yang mau kerunjungi Di sana katanya nggak boleh pakai handphone ya? Iya Merekam nggak boleh? Gak boleh Mistrik ada nggak? Gak ada juga Mistrik nggak ada juga Jadi kalau malam gelap? Pake obor Pakai obor Kalau Kalau mandi pakai apa? Pakai sabun boleh nggak? Jadi, pakai apa? Kalau bosok? Pakai apa? Sabun kelapa Ini potong kambut di mana? Di luar Di luar? Di sana nggak boleh potong kambut? Boleh Oh boleh Oh, kurang bagus kalau di sana Motongnya pakai gunting? Di sana ada juga yang motong kambut Tapi lebih suka di luar? Sekarang di dalam juga Baru di dalam juga? Itu ikat kepalanya apa tandanya? Harus Harus? Nggak boleh dilupak? Boleh, tapi Kalau nggak dipakai Ikat kepalanya Di rumah, kalau tidur pakai juga? Nggak, tidak Dilepas? Iya Pada saat kapan ikat kepala dilepas? Kalau tidak Tapi kalau lagi di luar Harus pakai Jadi sahabat-sahabat Yang Khususnya yang Menyukai Perlindungan anak Jadi saya beruntung sekali Ketika jalan Mau ke Cibaleger Ketemu dengan Doni Sama As Asiman Jadi Yang satu usianya 14 tahun Yang satu usianya 16 tahun Jadi mereka menceritakan tadi kan Tentang bagaimana Kehidupan di Cibiu Cibiu itu salah satu desa Di Badui Dalam Kalau saya Nggak bisa Wawancara dengan mereka Di Cibiu Karena di sana itu Dilarang menghidupkan kamera Dilarang menghidupkan handphone Jadi kalau wawancara dengan Adik-adik kita yang dari Badui Dalam Ya harus membawanya keluar Tapi hari ini saya Beruntung Kenapa? Begitu saya mau keluar Menuju Cibaleger Terminal Di Badui Luar Ketemulah dengan Adik-adik kita ini Jadi sahabat-sahabat Pembedana Begini cerita singkat saya Dengan Dua orang Anak Dari Badui Dalam Semoga Memberikan manfaat Ya bagi kita Dan inspirasi Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton